Yang ini juga cukup bahagia nih, sempat berpisah selama 30 tahun dengan sang bunda Akhirnya Okan Cornelius kembali bertemu dengan wanita yang telah melahirkan Nah mungkin anda pun juga penasaran ya, kenapa ya dan apa yang menjadi alasan keduanya itu Tidak bisa bertemu dalam jangka waktu yang sangat lama, ini penuturan Okan Setelah hampir 30 tahun lamanya berpisah dengan ibu kandungnya Ahyan Rustai Akibat perceraian kedua orang tuanya Akhirnya kini Okan Cornelius dapat berbahagia Karena dapat bertemu kembali dengan wanita yang telah melahirkannya itu Rona bahagia begitu terpancar di wajah pria yang identik dengan kepala botaknya ini Saat ditemui di sebuah kesempatan bersama sang mama yang selama ini diketahui menetap di Jerman Baru ini baru seminggu sih ketemu Ketemunya via Facebook, ketemu di Facebook Nyokap mesej ke Facebook, akhirnya kita komunikasi dan akhirnya kita tahu Dan kita ketemuan sampai sekarang Ya, mama yang duluan kirim mesej ke Facebook Facebook itu 3 bulan yang lalu 3-4 bulan yang lalu Ya, akhirnya ngomor, kirim mesej balik, akhirnya komunikasi sampai sekarang Cerita, cerita, cerita Ya cerita dari, no, gue masih ada fotonya semuanya gitu Terutama karena space yang terlalu jauh dan terlalu besar ya Jadi kita tidak tahu mencari kemana gitu loh Berpuluh-puluh tahun kehilangan sosok ibu kandungnya bukan berarti tidak ada daya dan upaya dilakukan Okan untuk menemukan sosok tersebut Namun rumitnya regulasi antar negara, serta kecanggihan teknologi yang kurang dikuasainya Membuat Okan tidak dapat berbuat banyak untuk mencari sosok yang amat dicintainya itu Lalu tepatnya sejak kapan Okan mulai berpisah dengan sang mama? Kecil, masih kecil Ya kurang lebih sejadian lah Mungkin 4-5 tahun gitu kurang lebih Gue cari, waktu itu pernah cari ke Jerman Tapi di sana pemerintahannya ketat dan harus ada surat-surat izin dari Indonesia apa semua Jadi kita gak bisa, saya nak mencari seperti itu Dan gue kalau mesos, gue gatek orang ya Gue gak begitu, itu mesos banget teknologi gue gak bisa Jadi ya itulah Rasaharu pun tak dapat dihindari saat untuk pertama kalinya Okan bertemu dengan sang mama di bandara Ia pun langsung membawa sang mama untuk tinggal di kediamannya bersama sang putra Jedan Yang begitu antusias atas kehadiran neneknya Mama happy ketemu, ketemu pasti ya Dan seorang ibu, mama ketemu, mencoba terus ketemu, mencari Akhirnya doa mama yang paling itu ya dia mendoa kepada yang maha kuasa Sebelum dia mencabut nyawanya, ketemu kanan dengan anaknya gitu loh Ya happy Oh iya Orang kan tinggal di rumah gue, jadi tiap hari hal-hal sama Jedan main Jadi komentarnya dari Bidens? Seneng, dia pamer ke temen-temennya ke sekolah Kalau ada omaturki, omaturki gitu ya Seneng, makanya dicerita di omat belajar nyanyi, dance-dance Terus belajar ngitung-ngitung, jadi ya seneng Ya pasti berbulan-bulan masih di sini Ya tapi ya pasti harus balik karena kan mama punya keluarga di sana Intinya adalah semua ini udah rencana Tuhan Udah musisa Tuhan ya Jadi semua yang terjadi itu di luar kontrol kita sebagai manusia lah gitu loh Jadi ya semua indah pada waktunya Apa yang terjadi adalah hikmat dari semuanya Jadi yang pasti ya gue menikmati pertemuan gue sama nyokap gue sekarang Terpisah lama dengan jarak yang jauh membuat okan harus kehilangan banyak momen istimewa bersama sang mama Dan setelah dipersatukan kembali dengan ibu kandungnya Keduanya pun sepakat untuk merayakan momen natal dan tahun baru kali ini Untuk menebus momen-momen yang pernah terlewatkan Hadiah terindah dari Tuhan Yesus Natal terindah Ya pastilah Pasti warna lebih indah lah sekarang ya Jadi ada 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 Seseorang yang spesial gitu Yang memdukungan lagi gitu loh Jadi senangnya Ya teman-teman baru Betul ulang tahun Januari juga tanggal 9 Jadi Semuanya Hal baru Ya sebenarnya pada kalau kerjaan gue kan gue kerja Jadi Kalau hari libur pasti Nggak bisa waktu sama mama sama jenis Selamat ya okan Semoga ini menjadi awal yang baik Agar hubungan okan dan sang mama dapat kembali akrab